Dan Putih sudah mendapatkan 8 poin eliminasinya. Mister 05 coba untuk melakukan reset up. Leon berhasil ditumbangkan. Thanos juga mulai menyusul. Untuk mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Dan ternyata Street juga menyusulkan. Mister 05 dan Mister Abax. Coba untuk mendapatkan 1 poin eliminasinya. Terima kasih juga dikeluarkan. Mencintakan Mister 05. The One Survivor. Coba untuk membalikan keadaan. Apakah ini bisa? Karena ini bakal menjadi dua. Lawan satu dan justru. Masih stand by di bagian rumah tepik. Tapi mereka sudah menerima pempuran. Ada satu yang coba jelaskan. Itu di Mister 05. Mulai turun. Dua ter-knockdown oleh mantap kali ekstaslan. Tapi Evos masih survive. Dengan 3 poin kill yang berhasil mereka rai. Coba ter-rembak lagi. Dan akhirnya Dewa United harus dipulangkan ke Lobe. Di posisi ke-9. Ada tamu baru teman-teman dari MK kali ini. Memanfaatkan situasi yang dimiliki oleh teman-teman dari Evos. Dan coba untuk masuk ke zona selanjutnya. Coba memberikan pressure lagi. Granat dilaparkan ke belakang. Cukup sekarang. Dan ada jump shot yang cukup bagus dari seorang Abax. Bojil ajaib kali ini. Coba ditebak. Tapi Abax yang berhasil ditumbakkan. 3 lawan 3. Dan dari belakang. Sudah ada seorang Mesita yang ditumbakkan juga. Mengurangkan satu Kingfisher. Yang sudah sangat bagus banget. Ini bakal menjadi satu jawaban yang cukup agresif dari teman-teman dari Evos. Karena mereka bakal langsung masuk ke depan. Dan tidak memberikan apapun. Atreus ditumbakkan. Menyisahkan dua orang. Street memimpin teman-teman untuk melakukan satu rushing abidio. Mulai maju dan mulai dihabisi. Satu bersama teman-teman dari Evos. Dan akhirnya respon di posisi ke tujuh. Tapi Evos masih buang selesai. Satu membernya itu Street. Meskipun tadi terkenok. Masih bisa direvive. Tapi lu lihat Skylar. Sembilang point kill sudah ada di tangan mereka. Mereka masih survive. Di p*********g. Mulai mengganti strateginya. Mulai maju skill alok dinyalakan oleh seorang Res Uzi pun. Di tangan dia. Tinggal gimana setup bombarder dari Dewa United. Bakal menghalo tim di depannya. Yaitu Evos Divine. Yang saat ini udah mulai terkunci. Di dalam rumah Granat dan Ice Grenade. Udah mulai dilemparkan satu sama lain. Coba cek posisi. UAV menjadi cepu. Antara kedua tim. Memberitahu exact location setiap orang. Yang berada di dalam. Bahkan di luar compound. Boleh coba masuk seorang ready to the guard. Terbang dari Dewa United. Mulai aduh tembak. Antara itu sudah ada yang satu ke 0. Dewa UB. Coba backup pakai satu gerana. Tapi ternyata dari Alpax berhasil mempertahankan dirinya. Tapi langsung dibawa selagi. Dan satu ke 0. Alpax sudah di knockdown. Mister 05. Sulit banget memberi backup. Mencoba bertahan dulu sejenak. Tapi ternyata dari Bion. Berhasil menemang pakai satu jendela. Bakal mencuri waktu untuk merevive. Tapi ternyata jelas sempat keburu telat. Evo Trance udah sekarang banget. Mencoba memberikan fight. Tapi ternyata dia akan terbalaskan lagi knocknya. Knock domino sudah berjalan. Tapi kedua tim menolak untuk tumbang Skyla. MKX Excellent berhasil ditumbangkan juga. Dan kali ini seorang UB bakal one man show. Dan tidak cukup kuat. Karena Evo berhasil mendapatkan lawannya. Dan masih lengkap 4 orang. Clean shit. Dan kali ini tim 2 gak bakal tinggal diam. Setelah mendengar peperangan yang terjadi. Somehow, someway. Mereka berhasil tetap revive. Dan masih ada 4 orang malah bigang. Masih ada 4 orang itulah kekuatan. Seekor macan putih yang sudah mulai mengamuk. Seiring berjalannya pertandingan. Tapi bicara soal ada satu tim lagi yang bakal join the fight. Kita belum melihat mereka akan maju. Tapi ternyata dalam sekejap atas. Satu ketiga mereka maju. Bion dan ternak. Dan bakal coba diselamatkan terlebih dahulu. Tapi apakah sempat? Apakah keburu telat? Karena kenapa? Musuhnya sudah mulai masuk. Take over lantai satu. Satu orang kembangkan. Berhasil revive kembali seorang Bion. Itu dia. Dua knockdown. Terus ada dapatkan oleh mereka. Tiga knockdown. Hanya Risa ke satu last band standing. Apakah mereka bisa membuang tim kedua? Ternyata. R.V.N. Harus sungguh. Di tangan E-Wars divide. Dan putih. Sudah mendapatkan 8 poin eliminasinya. Mister 0-5. Coba untuk melakukan reset up. Bion berhasil ditembakkan. Thanos juga mulai menyusul. Untuk mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Dan ternyata Street juga menyusul. Bion berhasil ditembakkan. Coba untuk mendapatkan 1 poin eliminasinya. Ternyata akan juga dikeluarkan. Menyisakan Bion 0-5. Dengan Survivor. Coba untuk membalikan keadaan. Apakah ini bisa? Karena ini akan menjadi dua. Lawan satu. Dan justru. Lemparkan oleh Evo. Buka keluar lagi untuk nutup granat yang ada. Dan Abax dari samping Apigel. Siap untuk escape planenya. Dari arah kiri. Tapi kelihatan di depan. Bakal coba langsung ditemui begitu saja. Sambil Bion juga berkoordinasi. Bersama kawannya yaitu Street. Lempar depan sedang meledak di depan. Agak sedang kondisinya. Di depan ada refleksan. Kailar bakal cepat sedang ancur. Ini begitu saja. Kelihatan Street bakal coba membangun. Konopaya Blanking. Ditungguin. Bion. Bakal cepat sedih. Diterima. Adalah pesta. Gangs, get the boyah. Karena bakal coba untuk melakukan 1 rushing ke arah depan. Disiplin banget pergerakan dari Evo. Sekali ini karena lawannya juga masih sedang disiplin. 0-5. Once again berhasil dipikop. Tapi ternyata masih bisa dilindungi oleh Sam 13. Berkali-kali. Dan kali ini Barak bakal melawan 2 orang sekaligus. Engagement dari sebelah kanan. Sam 13 melakukan 1 rush play yang sangat bagus. 2 orang ditumbangkan. Dan kali ini menyisakan seorang pull. Dan juga itu dia akhir dari saudara Esports. Amain untuk di round terakhir pada hari ini. Dan Evo's Divine. Evo's Divine berhasil memulangkan Eko Esports. Let's go MKX Excellent. Harus cukup puas di posisi keempat kali ini. Evo's Divine dengan 7 poin elimination-nya. Bakal coba untuk bergerak menuju ke zona selanjutnya. Walaupun dihajar oleh seorang Obez. Tapi Obez kali ini gak bakal menyisakan semuanya. Karena ada tebak-tebak-tebakkan. Seorang abak sudah berhasil ditumbangkan di sana. Tapi tebakkan balasan dari seorang E-Bem. Evo's M13 mulai berulai. Ini dia the real captain. From Evo's. Mulai memberikan aksinya. Obez tidak dalam keadaannya yang nyaman. Tapi The Pillar juga harus kehilangan satu pilarnya. Lagi tiga pilar. Apakah mereka bisa mengambil momentumnya Skylar? Ya sekarang kata kali ini kita bakal lihat. Dimana TP yang lagi melakukan senyata pula. Ternyata direcokin oleh teman-teman dari Evo's. Yang berada dari bawah jembatan. Secara perlahan. Mulai membeli elektrasi ke daerah petangan lawannya. Sekali ini iya berhasil ditumbangkan oleh Apex dan Yuga Street. Menyisakan satu orang aja dari seorang E-Bem. Masih coba dicari dimana lawannya berada. Dan di sebelah kanan bakal coba untuk masuk ke dalam lagi. HMXD bakal langsung dikommet oleh seorang sekaligus. Obez di belakang sudah mulai digigit oleh Zona. Tapi Evo's memilih untuk melakukan engage. Karena teman-teman dari HMXD. Dan The Pillar di posisi ketiga. 10 poin elimination untuk Evo's Define. Dan kali ini menyisakan satu orang lagi lawannya. Langsung straight diuntut untuk maju ke depan. Dan itu dia. Itu dia game untuk Evo's Define. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!